Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan Semoga dalam keadaan sehat walafiat Kali ini saya akan melanjutkan video pembelajaran Bab induksi elektromagnetik bagian yang keempat Dengan pokok bahasan yang ke delapan Yaitu aplikasi induksi elektromagnetik pada transformator Atau biasa disingkat TRAPO Jangan lupa like dan tuliskan komentar pada kolom komentar Jika ada materi-materi yang kurang dipahami Jangan lupa juga berlangganan channel Asap Hidayat secara gratis Dengan cara klik subscribe Transformator Transformator Atau biasa disingkat TRAPO Transformator merupakan alat Yang biasa digunakan untuk menaikkan tegangan AC Atau dinamakan juga dengan Transformator Step Up Atau menurunkan tegangan AC Atau biasa dinamakan juga dengan Transformator Step Down Jadi transformator itu hanya dapat menaikkan Atau menurunkan tegangan AC Atau tegangan arus bolak-balik Sedangkan untuk tegangan PC Atau tegangan arus arah Tegangannya itu tidak dapat dinaikkan Atau diturunkan dengan menggunakan TRAPO Berikut contoh-contoh daripada TRAPO Ini adalah TRAPO dengan input 220 pol Dan output itu 12 pol Jadi ini adalah TRAPO penurun tegangan Ini juga sama Ini adalah TRAPO yang biasa digunakan untuk menurunkan tegangan Dari tegangan 220 pol Menjadi 6 pol atau 12 pol Kemudian ini adalah bentuk TRAPO lain Ini namanya adalah TRAPO toroid Kemudian ini bentuk TRAPO yang lain Ini biasanya TRAPO untuk menaikkan tegangan Misalkan dari tegangan 110 pol menjadi 220 pol Ini adalah gardu induk Nah gardu induk ini digunakan untuk menurunkan tegangan Dari jaringan sutet atau jaringan bertegangan tinggi Yaitu sekitar 150 ribu pol sampai dengan 200 ribu pol Kemudian oleh TRAPO ini tegangannya itu diturunkan Menjadi 20 ribu pol Kemudian yang 20 ribu pol tersebut Itu disalurkan ke berbagai kabupaten dan kecamatan Serta ke desa-desa Nah ini adalah TRAPO yang digunakan untuk menurunkan tegangan Dari tegangan 20 ribu pol menjadi 220 pol Nah tegangan 220 pol baru disalurkan ke rumah-rumah Jadi alur daripada jaringan listrik Yaitu yang pertama dari pembangkit listrik Yaitu dari generator atau dinamo Kemudian dari dinamo tersebut Keluarannya tegangannya itu dinaikkan oleh TRAPO Di pembangkit listrik Kemudian disalurkan lewat calur tegangan tinggi Yaitu sekitar 150 ribu pol sampai dengan 200 ribu pol Ke provinsi-provinsi Kemudian setelah sampai ke provinsi Tegangan itu diturunkan lagi Yaitu disini di Gardu Induk Dimana Gardu Induk menurunkan tegangan dari 150 ribu pol menjadi 20 ribu pol Ke kabupaten, ke samatan, dan ke desa-desa Nah kalau kalian melihat di tiang listrik Nah itu ada jalur, ada jaringan listrik yang tiga buah Nah itu tegangannya itu, itu 20 ribu pol Nah yang 20 ribu pol tersebut kemudian diturunkan lagi Menggunakan TRAPO Nah ini biasanya berada di desa-desa atau di kampung-kampung Nah TRAPO ini menurunkan tegangan dari 20 ribu pol Itu menjadi 220 pol Nah yang 220 pol baru disalurkan ke rumah-rumah Kemudian ini adalah skema daripada TRAPO Jadi TRAPO itu terdiri dari kumparan primer Kemudian ini adalah kumparan sekunder Nah disini tegangannya, contohnya ini tegangannya 12 pol Dirubah menjadi 220 pol Jadi ini TRAPO ini digunakan untuk menaikkan tegangan Nah sedangkan yang ini TRAPO untuk menurunkan tegangan Dari 220 pol menjadi 12 pol Nah kalau TRAPO untuk menaikkan tegangan Kemudian kumparan sekundernya Jumlah lilitannya itu lebih banyak dari kumparan primer Kemudian untuk TRAPO yang digunakan untuk menurunkan tegangan Jumlah lilitannya ini lebih banyak Dibandingkan dengan jumlah lilitannya pada kumparan sekunder Nah ini adalah simbol dari TRAPO Step Up Dimana jumlah lilitannya kumparan primernya ini lebih sedikit Dibandingkan dengan jumlah kumparan sekunder Sedangkan ini adalah simbol untuk TRAPO Step Down Dimana jumlah lilitannya ini lebih banyak Dibandingkan dengan jumlah lilitannya primer Kemudian berikutnya Bagian-bagian TRAPO Simbol TRAPO dan Tipe-tipe daripada TRAPO Nah yang pertama bagian-bagian TRAPO TRAPO itu terdiri dari inti besi Nah inti besi ini digunakan untuk transfer flux magnet Dari kumparan primer ke kumparan sekunder Kemudian yang kedua kumparan primer Nah itu berfungsi sebagai input dari TRAPO Kemudian yang ketiga itu adalah kumparan sekunder Yaitu output dari TRAPO Nah ini adalah inti besi yang digunakan pada TRAPO Nah inti besi pada TRAPO ini dibuat berlapis-lapis Dan tiap lapisan disini ada isolatornya Nah tujuan daripada TRAPO ini dibuat berlapis-lapis Yaitu untuk memperkecil terjadinya arus pusar Atau arus EDI Nah arus pusar ini Yang menyebabkan TRAPO itu menjadi panas Jadi inti besinya ini nanti akan menjadi panas Nah panasnya inti besi ini Ini diakibatkan oleh arus pusar Atau arus EDI Nah untuk memperkecil terjadinya arus pusar ini Inti besinya itu dibuat berlapis-lapis Kemudian nanti inti besi ini tinggal di-press Sehingga bentuknya itu menjadi seperti ini Nah untuk pembahasan arus EDI ini nanti akan dibahas Pada pertemuan berikutnya Kemudian nanti kumparan primer tinggal dimasukkan ke sini Kemudian kumparan sekunder dimasukkan ke sini Kemudian baru ditutup dan nanti akan seperti ini Kemudian tipe-tipe dari TRAPO Nah TRAPO itu ada tipe core Kemudian ada tipe sel Kalau tipe core Kumparan primer dan kumparan sekunder Ini terpisah seperti ini Sedangkan kalau tipe sel Kumparan primer dan kumparan sekunder Dibuat menjadi satu sumbu Atau kalau digambarkan lebih jelasnya itu adalah seperti ini Ini adalah TRAPO tipe sel Jadi yang berwarna merah Ini misalkan kumparan sekunder Kemudian yang berwarna biru Ini adalah kumparan primer Kemudian berikutnya Simbol dari TRAPO Seperti tadi sudah dibahas Ada simbol TRAPO untuk TRAPO step down Dimana kumparan sekundernya itu lebih sedikit Sedangkan TRAPO step up Kumparan sekundernya itu lebih banyak Nah itu mengenai bagian-bagian TRAPO Simbol TRAPO dan tipe-tipe dari TRAPO Kemudian berikutnya cara kerja TRAPO Nah seperti sudah dijelaskan di depan bahwa TRAPO itu hanya dapat bekerja Jika dialiri oleh arus bolak hari Kemudian pada video pembelajaran yang lalu Sudah dijelaskan juga Contoh-contoh penggunaan TRAPO Nah yang paling sering kita gunakan Yaitu pada saat mengecas HP Mengecasan HP itu Nah di dalamnya Salah satu alatnya Itu adalah TRAPO Dimana TRAPO tersebut Itu mengubah tegangan dari PLN yang besarnya 220 pol menjadi 5 pol Karena HP itu membutuhkan tegangan yang besarnya itu 5 pol Nah langkah-langkah daripada cara kerja TRAPO Yaitu yang pertama kumparan primer Ini dihubungkan dengan arus bolak-balik Atau kumparan primer ini dialiri arus bolak-balik Jadi kalau misalkan pada Sasan HP Nah kita Memasukkan Sasan HP Pada stop kontak listrik Atau pada colokan listrik Ingat bahwa Arus yang dikeluarkan Oleh listrik dari PLN Itu merupakan arus bolak-balik Ingat juga Bahwa Arus bolak-balik Arah arusnya itu bolak-balik Dan besarnya arus Dan tegangannya itu selalu Berubah-ubah Mengikuti grafik sinas Kemudian berdasarkan Hukum OSTED Jika kumparan itu dialiri Arus listrik Maka akan timbul Medan magnet Induksi Ingat pada induksi magnet Jadi kalau misalkan kumparan Dialiri arus listrik Maka akan timbul Medan magnet Induksi Kemudian karena Besar arus listrik Yang dialiri itu Besarnya itu Berubah-ubah Dan arah arusnya Itu juga Berubah-ubah Maka Medan magnet Induksi Yang dihasilkan Juga itu Berubah-ubah Nah karena Medan magnetnya itu Berubah-ubah Maka pluk magnetnya Juga itu Berubah-ubah Ingat pengertian Daripada pluk Magnet Plux magnet itu adalah Jumlah Garis Medan magnet Yang menembus Bidang secara Tegak Urus Nah disini Bidangnya itu Apa Nah disini Bidangnya itu adalah Lobang daripada Kumparan Nah untuk lebih jelasnya Perhatikan Animasi berikut ini Ini adalah Kawat yang berbentuk Seki 4 Kemudian Dialiri oleh Arus Polak Balik Nah Pada saat Kawat ini Dialiri Arus Polak Balik Arah Medan Magnetnya Ini Medan magnet Induksinya Arahnya juga Ini bolak Balik Sehingga Kutub Utara Dan kutub Selatannya Juga ini Bolak Balik Nah kita lanjutkan Nah Kemudian Arah Arusnya Bolak Balik Arah Medan Magnetnya Juga Itu Bolak Balik Kemudian Kutub Utara Dan Kutub Selatannya Juga Itu Bolak Balik Kemudian Sekarang Kalau Tadi Pada Seki 4 Sekarang Arus Listrik Tersebut Dialirkan Pada Kumparan Nah disini Nanti Arah Arusnya Ini Bolak Balik Nah bagaimana Medan Magnet Yang dihasilkan Oleh Kumparan Ini Nah untuk Menentukan Arah Medan Magnetnya Bisa Juga Dari Kawat Lurus Ini Menggunakan Kaidat Tangan Kanan Ibu Jari Menunjukkan Arah Arus Arus Ditunjukkan Oleh Ibu Jari Kemudian Lipatan Empat Jari Yang Lain Menunjukkan Arah Medan Magnet Atau Bisa Langsung Aja Kesini Nah Seperti Ini Ini Arah Arusnya Kesini Maka Arah Medan Magnet Terus Di Dalam Kumparan Arah Arah Itu Ke Bawah Atau Keluar Dari Bawah Masuk Ke Kutub Selatan Jadi Ini Adalah Merupakan Kutub Utara Dan Ini Adalah Merupakan Kutub Selatan Kalau Arah Arusnya Seperti Ini Nah Karena Tadi Trapo Itu Dialiri Oleh Arus bolak-balik, maka arah daripada medan magnetnya juga itu akan bolak-balik kita lanjutkan nah disini kutub utara atau N nya dan S nya itu bolak-balik jadi kalau pamparan dialiri oleh arus bolak-balik, besar medan magnetnya itu berubah-ubah dan arah medan magnetnya juga itu berubah-ubah kemudian plug magnet yang berubah-ubah yang dihasilkan oleh kumparan primer akan menginduksi kumparan sekunder melewati inti besi nah disini ada kata menginduksi, atau boleh juga ini dikatakan misalkan dikirim jadi plug magnet yang berubah-ubah yang dihasilkan oleh kumparan primer ini akan dikirim ke kumparan sekunder melewati inti besi sehingga kumparan sekunder melingkupi plug magnet yang berubah-ubah maka pada kumparan sekunder akan timbul arus induksi jadi karena di kumparan sekunder itu ada medan magnet atau ada plug magnet yang berubah-ubah yang dikirim dari kumparan primer atau yang diinduksi dari kumparan primer maka pada kumparan sekunder itu akan timbul arus dan GGL induksi ingat mengenai percobaan paradai jadi pada kumparan terjadi transfer energi listrik dari kumparan primer ke kumparan sekunder untuk lebih jelasnya lihat video animasi berikut ini nah ini adalah kumparan yang dialiri oleh arus bolak-balik kemudian kumparan tersebut itu menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah atau menghasilkan plug magnet yang berubah-ubah kemudian plug magnet yang berubah-ubah ini akan ditransfer ke kumparan sekunder kemudian medan magnet yang berubah-ubah ini ini akan ditransfer atau akan dikirim ke kumparan sekunder melewati inti besi jadi fungsi daripada inti besi ini adalah untuk merambatkan medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan primer ke kumparan sekunder kemudian inti besi ini ini juga bisa mengikat garis medan magnet ini jadi medan magnetnya ini tidak keluar seperti ini nah tapi nanti garis medan magnetnya itu akan mengikuti inti besi ini kita lanjutkan nah seperti ini jadi disini medan magnetnya ini arahnya kesini ini medan magnetnya ini berputar pada inti besi jadi kalau ini ini adalah merupakan kutub selatan karena masuk kemudian ini keluar dari kutub utara ingat bahwa medan magnet itu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan jadi ini kutub selatannya kemudian ini kemudian ini adalah kutub utaranya nah medan magnet yang berubah-ubah di kumparan primer ini akan diinduksikan ya ke kumparan sekunder atau akan ditransfer ya ke kumparan sekunder atau akan dikirim ke kumparan sekunder sehingga kumparan sekunder ini melingkupi medan magnet yang berubah-ubah karena medan magnet ini berubah-ubah dan dilingkupi oleh kumparan maka pada kumparan ini akan timbul arus listrik ini sesuai dengan percobaan paradai kita lanjutkan ya lihat ini di sini plug magnetnya itu berubah-ubah hasilnya pada kumparan sekunder juga timbul arus listrik bolak-balik jadi keluaran atau output dari kumparan sekunder juga merupakan arus bolak-balik nah tadi dikatakan bahwa telah terjadi transfer energi listrik dari kumparan primer ke kumparan sekunder nah untuk trapo yang ideal besarnya energi listrik pada kumparan primer itu sama besarnya dengan energi listrik pada kumparan sekunder atau daya listrik input pada kumparan primer sama dengan daya listrik output pada kumparan sekunder di sini ingat bahwa daya itu adalah besarnya energi setiap setiap satuan waktu hubungan tegangan kuat arus dan jumlah gelitan pada kumparan primer dan kumparan sekunder nah seperti sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya apabila tegangan bolak-balik diberikan pada kumparan primer perubahan flux magnet yang dihasilkan akan menginduksi tegangan bolak-balik berfrekuensi sama pada kumparan sekunder tetapi tegangan yang timbul berbeda sesuai dengan jumlah gelitan pada tiap kumparan berdasarkan hukum paradai bahwa tegangan atau GGL terinduksi pada kumparan primer dan sekunder adalah sebagai berikut jadi ini adalah pada kumparan primer dan sekunder nah ingat kembali rumus daripada hukum paradai besarnya GGL atau besarnya tegangan pada kumparan primer ini disini kumparan primer besarnya sama dengan jumlah gelitan primer nah ini jumlah gelitan primer dikalikan dengan laju perubahan flux magnet di kumparan primer ingat laju perubahan plug itu sama dengan perubahan plug dibagi dengan waktu lamanya perubahan plug atau laju perubahan plug itu dapat juga dirumuskan IP per MP jadi ini tinggal di kebawahkan saja kemudian besarnya tegangan sekunder ini di ujung sini ya besarnya sama dengan jumlah liritan pada kumparan sekunder dikalikan dengan laju perubahan flux di kumparan sekunder atau laju perubahan plug di kumparan sekunder sama dengan PS berbanding NS ini tinggal dikalikan silang kebawah nah perubahan flux magnet pada kumparan primer dan sekunder pada trapo ideal adalah sama trapo ideal itu adalah trapo yang dapat mentransfer energi listrik dari kumparan primer ke kumparan sekunder itu seluruhnya jadi energi listrik dari kumparan primer ini tidak ada yang diubah ke dalam bentuk energi yang lain nah itu berlaku pada trapo ideal misalkan tidak ada yang diubah menjadi energi panas disini laju perubahan plug di kumparan primer sama dengan laju perubahan plug di kumparan sekunder nah tadi perubahan plug nah dari sini laju perubahan plug di kumparan primer itu sama dengan pip per NP kemudian laju perubahan plug di kumparan sekunder itu sama dengan PS per NS atau dapat juga dituliskan Perbandingan tegangan pada kumparan primer dengan pada kumparan sekunder Sama dengan perbandingan jumlah dilitan pada kumparan primer Berbanding dengan jumlah dilitan pada kumparan sekunder Kemudian, hukum kekal energi menyatakan bahwa Daya input sama dengan daya output Daya itu dirumuskan P sama dengan P kali I Sehingga pada trapo ideal itu diperoleh bahwa Daya pada kumparan primer sama dengan daya pada kumparan sekunder PP kali IP sama dengan PS kali IS Atau perbandingan PP berbanding PS itu sama dengan IS berbanding IP Maka hubungan antar tegangan kuat arus dan jumlah dilitan Ini dapat juga dirangkum ditulis seperti ini IP berbanding PS itu sama dengan IS berbanding IP Sama dengan NP berbanding NS Nah, keterangannya disini PP itu adalah GGL atau tegangan pada kumparan primer Atau sama juga dengan tegangan input Satuannya POR Kemudian, PS adalah GGL atau tegangan pada kumparan sekunder Atau tegangan output Satuannya POR Kemudian, IP itu adalah kuat arus listrik pada kumparan primer Satuannya ampere Kemudian, IS itu adalah kuat arus listrik pada kumparan sekunder Satuannya ampere Kemudian, NP itu sama dengan jumlah dilitan kumparan primer Kemudian, MS itu adalah jumlah dilitan pada kumparan sekunder Kemudian, PP adalah daya listrik pada kumparan primer Satuannya kuat Kemudian, PS adalah daya listrik pada kumparan sekunder Satuannya kuat Kemudian, delta plug P dibagi dengan delta T Ini adalah laju perubahan plug magnet pada kumparan primer Kemudian, delta plug S per delta T Ini dinamakan juga dengan laju perubahan plug magnet pada kumparan sekunder Satuannya W per sekunder Atau biasa disingkat WB per S Kemudian, berikutnya adalah efisiensi trapo Atau kita namakan juga dengan daya guna trapo Jadi, kalau trapo memiliki efisiensi yang tinggi Maka, trapo tersebut juga memiliki daya guna yang tinggi Jadi, di sini, efisiensi itu sama juga dengan daya guna Trapo atau transformator yang ideal adalah Trapo yang memiliki efisiensi 100% Yaitu trapo yang tidak terjadi kehilangan energi Atau daya listrik sama sekali Jadi, trapo ideal itu dapat mentransfer energi listrik Dari kumparan primer ke kumparan sekunder Itu semuanya Jadi, tanpa ada kehilangan energi listrik Atau tidak kehilangan daya listrik Nah, itu adalah trapo yang sempurna Atau trapo yang ideal Yang memiliki efisiensi 100% Namun, trapo yang ideal atau yang sempurna ini Hampir dapat dikatakan tidak mungkin akan tercapai Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang menyebabkan Terjadinya kerugian Atau kehilangan energi listrik Atau daya listrik Nah, seperti yang kita ketahui Ideal itu sama juga dengan sempurna Nah, yang sempurna itu tidak ada Nah, kecuali Tuhan Demikian juga trapo Nah, tidak ada trapo yang ideal Karena pada saat transfer energi listrik Dari kumparan primer ke kumparan sekunder Pasti terjadi kehilangan energi listrik Atau terjadi kehilangan daya listrik Kemudian, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kehilangan energi Atau daya listrik pada trapo Nah, yang pertama disebabkan karena inti besi Yang biasanya disebut juga dengan core loss atau iron loss Penyebabnya adalah bahan inti besi Seperti yang kita ketahui Nah, bahan inti besi itu Nah, yang bagus tentu bahan peromagnetik Dimana bahan peromagnetik tersebut Kalau ditarik dengan magnet Itu akan sangat kuat Nah, dengan menggunakan inti besi Yang terbuat dari bahan peromagnetik Maka, garis-garis medan magnet ini Ini akan terikat kuat Di dalam inti besi Jadi, tidak ada medan magnet yang keluar ke sini Kalau bahan dari inti besi tersebut Itu merupakan bahan yang bagus Atau merupakan bahan peromagnetik yang berkualitas tinggi Kemudian yang B Penyebabnya Yaitu terjadinya arus pusar Atau arus edi Pada inti besi Nah, sehingga inti besi itu menjadi panas Arus edi ini akan terjadi pada keping logam Dimana keping logam tersebut Tegak lurus terhadap Perubahan flux magnet Maka, pada logam tersebut Itu akan terjadi arus edi Nah, arus edi tersebut Itu akan menyebabkan Panas Pada keping logam tersebut Nah, untuk mengurangi Terjadinya arus edi pada trapo Inti besi daripada trapo Ini dibuat berkeping-keping Dimana antar keping tersebut Itu diberi sekat Atau diberi isolator Nah, itu cara untuk mengurangi Terjadinya arus pusar Atau arus edi Faktor-faktor penyebab Kehilangan terjadinya Energi listrik Atau daya pada trapo Yang kedua Yaitu Kumparan Atau lilitan pada trapo Yang biasanya disebut dengan Copper loss Penyebabnya adalah Resistansi atau hambatan pada Kumparan Ingat Setiap penghantar itu memiliki Hambatan Yang kita kenal dengan hambatan penghantar Nah, semakin Kecil Hambatan penghantarnya Maka arus listrik itu akan semakin Mudah melewati penghantar tersebut Dan sebaliknya Semakin Semakin Besar hambatannya Maka arus yang melewati Kumparan tersebut Itu akan semakin Kecil Jadi Trapo yang Bagus Yaitu Trapo Yang Kumparannya Terbuat dari penghantar yang memiliki Hambatan yang Kecil Atau mendekati Nol Karena sekarang itu ada juga Penghantar yang memiliki Hambatan Yang besarnya itu sama dengan Nol Yang dinamakan dengan Super Konduktor Nah, tapi Sangat cerang sekali Trapo Yang kumparan primer dan sekundernya itu Terbuat dari bahan Super Konduktor Dengan besarnya hambatan pada Penghantar Ini yang menyebabkan Energi listrik Yang ditransfer dari kumparan primer Kekumparan sekundernya itu menjadi Lebih Kecil Kemudian berikutnya Pada Trapo tidak ideal Daya input Itu lebih Besar daripada Daya output Atau disini PP Lebih besar daripada PS Ini berarti Ada energi listrik yang Hilang Menjadi Panas Nah Besarnya efisiensi trapo Ini dapat didepensikan Sebagai perbandingan Antara Daya Keluaran Atau daya sekunder Dengan daya Masukan Atau daya primer Dikalikan 100% Atau Efisiensi trapo Ini dapat dirumuskan Dengan rumus Sebagai Berikut Ini dibacanya PSI Atau efisiensi Sama dengan Nah Perbandingan Daya Sekunder Berbanding Daya Primer Atau daya Output Berbanding Daya Input Dikalikan dengan 100% Daya sekunder Itu sama dengan Tegangan Pada ujung-ujung Kumparan Sekunder Kemudian Dikalikan dengan Arus yang mengalir Pada Kumparan sekunder Dibagi dengan Nah Daya primernya Tegangan primer Dikalikan dengan Arus primer Jadi tegangan input Jadi tegangan input Dikalikan dengan Arus input Itu adalah Daya primer Dikalikan 100% Atau bisa juga Karena PS Berbanding PP itu Besarnya sama dengan NS Per NP Maka Rumus Efisiensi Trapo Dapat juga Dirumuskan NS Kali IS Dibagi dengan NP Kali IP Kali 100% Nah ini adalah Rumus daripada Efisiensi Trapo Nah keterangannya Ini dibacanya PSI Itu sama dengan Efisiensi Trapo Dalam satuan Persen Untuk lebih memahami Mengenai Materi Transformator Atau Trapo Mari kita Berlatih soal Soal nomor 1 Sebuah charger hp Memiliki Spesifikasi Input tegangan Transformatornya 220 Pol Dan Output tegangannya 5 Pol Serta arus outputnya 500 Mili Amper Jika kumparan Suku netra Pol Terdiri atas 30 lilitan Hitunglah A Jumlah lilitan primer B Kuat arus primer Kemudian C Daya output Transformator Nah Biasanya dalam Sebuah charger hp Itu spesifikasinya itu adalah Tegangan input Kemudian tegangan output Dan Kuat arus Output Nah dari soal itu diketahui Tegangan outputnya Atau tegangan sekundernya Itu adalah 5 pol Tegangan inputnya Atau tegangan primal Itu 220 pol Kemudian jumlah lilitan sekundernya 30 lilitan Kemudian arus sekundernya 500 mili amper Atau 0,5 amper Kemudian yang ditanyakannya Yang A itu jumlah lilitan primer Atau NP Kemudian kuat arus primer Atau IP Kemudian daya output Transformator Atau PS Kita langsung jawab saja Kalau dilihat dari soal ini Ini tidak ada efisiensi Jadi Dianggap Bahwa trapo tersebut Itu merupakan Trapo ideal Di daya output Itu sama dengan daya input Nah pada trapo ideal Itu berlaku bahwa Tegangan primer Berbanding tegangan sekunder Itu sama dengan Arus sekunder Berbanding arus primer Atau sama dengan Perbandingan Jumlah lilitan primer Berbanding jumlah lilitan sekunder Karena yang ditanyakan Itu adalah jumlah Lilitan primer Dan yang diketahui Di sini ada PS Berbanding PP Maka Kita ambil Dari rumus ini Ya NP Itu sama dengan Ini dikalikan silang Ke sini NS Kali PF Dibagi dengan PS NS nya Atau jumlah lilitan sekunder Itu diketahui 30 lilitan Kemudian Tegangan primernya Itu 220 lilitan Tegangan sekundernya Adalah 5 Pol Tinggal menghitung saja 30 x 220 Dibagi dengan 5 Jadi jumlah lilitan primer Besarnya sama dengan 1320 lilitan Nah kalau dilihat Dari trapo ini Ini trapo Step down Karena Menurunkan tegangan Dari 220 pol Menjadi 5 pol Kemudian di sini juga terlihat Bahwa jumlah lilitan primer Itu lebih Besar Dibandingkan dengan Jumlah lilitan Sekunder Kemudian berikutnya Yang B Yang ditanyakan Itu adalah Kuat arus Primernya Atau PP Kita gunakan Rumus Perbandingan Pada trapo Ideal Yaitu PP Berbanding PS Atau tegangan primer Berbanding tegangan sekunder Itu sama dengan Kuat arus Pada kumparan sekunder Berbanding dengan kuat arus Pada kumparan primer Sama dengan Jumlah lilitan pada kumparan primer Berbanding jumlah lilitan Pada kumparan sekunder Karena yang ditanyakan Itu adalah IP Nah tinggal IP Itu sama dengan Ini dikalikan silang Kesini PS Berbanding PS Kali IS Dibagi dengan PP Jadi ini Dikalikan silang Kesini Nah dan diketahui PS nya itu sama dengan 5 pol Kemudian IS nya 0,5 Kemudian tegangan Input nya Atau primernya Itu 220 Tinggal menghitung saja nih 5 kali 0,5 Itu sama dengan 2,5 2,5 Dibagi 220 Itu sama dengan 0,11 Ampere Jadi Besarnya kuat arus Pada kumparan primer Besarnya 0,11 Ampere Ini Nilai Pembulatan Kemudian yang C Yang ditanyakan Itu adalah Daya output Daripada Transport Motor Atau Daya skuner Nah daya skuner Itu sama dengan PS Dikalikan dengan IS PS nya Itu sama dengan 5 pol Kemudian IS nya Sama dengan 0,5 Jadi Daya output Dari charger tersebut Itu besarnya 2,5 Watt Jadi Kalau kita Mengecas HP Dengan spesifikasi Seperti Pada soal ini Besar Daya yang diserap Oleh HP Itu besarnya 2,5 Watt Kemudian berikutnya Soal nomor 2 Perbandingan jumlah Lilitan kawat Pada kumparan Primer Dan Sekunder Sebuah Transformator Adalah 1 Berbanding 4 Tegangan dan kuat Arus Masukannya Masing-masing 10 Pol Dan 2 Amper Jika Daya rata-rata Yang berubah Menjadi Kalor Pada Transformator Tersebut Adalah 4 Watt Dan Tegangan Keluarannya Adalah 40 Pol Tentukan A Daya input Dan output B Efisiensi Transformator Kemudian yang C Watt Arus Keluarannya Nah dari soal ini Kalau kita lihat Disini ada Energi Listrik Yang berubah Menjadi energi Kalor Yang besarnya Itu adalah 4 Joule Per detik Atau 4 Watt Nah dari soal Diketahui Perbandingan Jumlah Lilitan Primer Dengan jumlah Lilitan Sekuner Itu sama dengan 1 Berbanding 4 Kemudian Tegangan Dan kuat Arus Masukannya Berarti Tegangan Primer Besarnya 10 Pol Dan kuat Arus Primernya 2 Amper Nah kemudian Besarnya Daya yang hilang Atau Energi listrik Yang berubah Menjadi energi Kalor Itu sebesar 4 Watt Kita namakan Ini adalah Daya Mistrik Yang hilang Kemudian Tegangan keluarannya Atau Tegangan Output Atau Tegangan Sekuner Besarnya 40 Pol Nah yang ditanyakan Itu adalah Daya Input Atau Daya Primer Dan Daya Output Atau Daya Sekuner Kemudian Yang B Itu adalah Efisiensinya Kemudian Yang C Itu adalah Kuat Arus Keluarannya Atau Kuat Arus Sekunder Kita Langsung Jawab Saja Nah yang pertama Atau yang A Besarnya Daya input Dan Outputnya Daya input Daripada Trapo Atau Daya Primer Dari Trapo Itu Diremuskan Daya Primer Sama Dengan Tegangan Primer Dikalikan Dengan Kuat Arus Primer Daya Primer Sama Dengan 10 Pol Kemudian Kuat Arus Primernya Sama Dengan 2 Amper Tinggal Menghitung Saja 10 Kali 2 Sama Dengan 20 Watt Kemudian Daya output Atau Daya Sekunder Nah ini Bisa Dihitung Karena Ada Energi Yang Hilang Berarti Daya Sekunder Atau Daya Output Itu Sama Dengan Daya Primer Dikurangi Dengan Daya Yang Hilang Daya Primernya Disini Sama Dengan 20 Dikurangi Dengan 4 Watt Sama Dengan Daya Sekundernya Sama Dengan 16 Watt Kemudian Yang B Yang Ditanyakan Itu Adalah Arus Keluarannya Atau Kuat Arus Sekunder Kita Menggunakan Rumus Daya Pada Kumparan Sekunder Daya Daya Pada Kumparan Sekunder Itu Sama Dengan Tegangan Sekunder Kali Kuat Arus Sekunder Daya Sekundernya Sama Dengan 16 Watt Ini Didapat Dari Sini Kemudian Tegangan Sekundernya Sama Dengan 40 Pol Dikalikan Dengan Is Jadi Is Itu Sama Dengan 16 Dibagi 40 Kita Perkecil Dibagi 8 16 Dibagi 8 Sama Dengan 2 40 Dibagi 8 Sama Dengan 5 2 Dibagi 5 Itu Sama Dengan 0,4 Amper Kemudian Yang C-nya Yang Ditanyakan Itu Adalah Efisiensi Transformator Nah Seperti Sudah Dibahas Bahwa Besarnya Efisiensi Transformator Itu Dirumuskan Daya Sekunder Dibagi Dengan Daya Primer Dikalikan 100% Daya Sekundernya Besarnya 16 Watt Kemudian Daya Primernya Itu Sama Dengan 20 Watt Kali 100% Kita Perkecil Dibagi 4 16 Dibagi 4 Sama 4 20 Dibagi 4 Sama Dengan 5 4 Dibagi 5 Sama 0,8 Dikalikan 100 Sama Dengan 80 Jadi Efisiensi Daripada Trapo Tersebut Itu 80% Dan Energi Yang Hilang Itu Besarnya 20% Atau Sebesar 4 Joule Oke Video Tutorial Yang Membahas Pokok Bahasan Tentang Trapo Selesai Jangan Lupa Like Dan Komen Jika Ada Materi Materi Yang Kurang Dipahami Dan Tidak Lupa Berlangganan Channel Asef Hidayat Dengan Cara Klik Subscribe Saya Tutup Bila Topik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bila Sayah Bring You One As Of You Bye Bye Bila Bye 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 Terima kasih telah menonton!